Lega urusannya dengan Vicky Prasetyo selesai, Angelilga sujud syukur Istri yang di dalam kamar, di jam yang tidak wajar bersama pria ada di dalam kamar kita Sepontan orang, emosi, karena ada sabab dan musabab keputusannya Logikanya di mana gitu loh, seorang suami merupakan istrinya yang dia sayangin, terus lu masuk penjara Salah, lagi dilihat anak-anak, lihat istrinya di dalam kamar Oleh pengadilan ya itu memang memang itu adalah persekuensi yang harus mereka terima Kita tidak mungkin orang tidak salah di penjara Aktris Angelilga mengaku lega karena urusannya dengan Vicky Prasetyo telah berakhir Pasalnya Vicky Prasetyo telah difonis 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terkait laporan Angelilga Alhamdulillah lega sekarang, ujar Angelilga di kawasan kebayoran lama Jakarta Selatan Jumat 10 September Dia bersyukur karena akhirnya dia tak perlu lagi berurusan dengan Vicky Prasetyo dan keluarganya Ya, yang paling saya bersyukur dalam hidup saya cuma satu Itu pada saat saya bisa lepas dari mereka Keluar dari kehidupan mereka itu Saya sujud syukur, kata Angelilga Bintang film sosok pocong itu pun ogah membahas lagi mantan suaminya tersebut Usai proses hukum itu selesai Sukup untuk hari ini terakhir saya bicara soal ini Saya tidak mau lagi ngomong masalah ini, tutur Angelilga Vicky Prasetyo difonis 4 bulan penjara dikurangi masa tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan tersebut terkait laporan Angelilga terhadap suami Kalina Oktarani itu pada 2018 Kala itu Vicky Prasetyo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan Atas pencemaran nama baik dan perlakuan tidak menyenangkan Vicky Prasetyo telah menjalani masa tahanan selama 2 bulan 10 hari penjara di rutan Salimba, Jakarta Pusat Terima kasih telah menonton!